Intro Halo viewers, kembali lagi di Berita Populer Indoposco Viewers bisa lihat dan baca berita terup to date hanya di website Indoposco Bersama saya Bu Haji, buka aja Indoposco Dan saya Pak Haji, pantau aja Indoposco Ditemani oleh redaktur pelaksana Indoposco, yaitu Bung Aldo Selamat datang kembali Bung Aldo Terima kasih Pak Haji, Bu Haji, maupun pembaca Indoposco dimanapun berada Masih setia untuk menemani viewers Indoposco Channel Oke viewers, kita masuk ke Berita Populer yang pertama Ini drawing babak 16 besar Liga Champion setelah diulang Drawing babak 16 besar Liga Champion 2021 dan 2022 diulang karena kesalahan teknis Union of European Football Association of the UFA menyadari kesalahan tersebut Sehingga kemudian memutuskan mengulang undian Menyusul suatu kesalahan teknis dengan perangkat lunak Suatu penyedia jasa eksternal yang menginstruksikan para ofisial tim Mana yang berhak tampil melawan satu sama lain Suatu kesalahan material terjadi pada undian babak 16 besar Liga Champion Tulis UFA pada laman UFA.com Oke, Bu Aldo bagaimana tanggapannya nih? Ada kejadian menarik? Iya, berita olahraga ini ya Berita olahraga kembali sepak bola internasional nih Jadi yang kemarin itu lagi rame soal drawing ya Undian babak 16 besar Liga Champion musim ini gitu kan Yang menariknya itu sebenarnya kita semua udah baca ya Pertama keluar tuh undian Yang menarik tuh waktu terjadi kesalahan teknis tuh ada lagak Yang akhirnya dibatalin ya Karena kesalahan teknis yaitu PSG melawan Manchester United Salah satunya ya Nah itu orang udah rame tuh ngomongin Christian dan Ronaldo Dan Messi Akhirnya karena ada kesalahan teknis Yang diakui sendiri oleh UEFA selaku badan sepak bola Eropa Akhirnya diulang Diulang lalu terbukalah semua undian yang sesungguhnya jadi Sebenarnya kesalahan teknis itu dua diantaranya Yang pertama biasanya kalau mengundi gitu Tim yang satu negara tidak dalam posisi yang sama Yang kedua tim yang sudah ada di fase grup sebelumnya Tidak boleh lagi ketika undian dia ketemu lagi Nah itu kesalahan teknis yang diakui oleh UEFA Mungkin yang menarik yang banyak membaca Indoposko lihat Menurut saya sih bukan soal Salah satunya sih memang soal hasil dari setiap klub bertemu siapa gitu ya Tapi ada kesalahan teknis Dan ini bukan fatal ya Kita kan nyaris tidak Tidak ada celah kesalahan sama sekali ya UEFA ya kalau ngomongin sepak bola ya Itu udah kiblatnya lah Udah profesional banget Malah sedikit di bawah FIFA dia kan Tapi ya namanya kesalahan teknis terjadi Sehingga dibaca oleh publik lah gitu Sebenarnya kalau gak ada kesalahan teknis sih mungkin Data-data aja ya drawing Liga Champion itu Itu Pak Haji Tapi menarik juga setelah hasilnya diulang Jadinya Madrid versus PSG ya Iya betul Ramos pulang kampung nih PSG gak jadi ketemu MGO Akhirnya PSG ketemu Real Madrid Dimana ada pertarungan menarik antara Legenda Salah satu legenda Real Madrid Rezer Gioramos dulu kapten Sekarang bela PSG Nah dia harus Bagaimana peracanya ntar tuh kan Campur aduk Karena hasil drawing kedua Presiden Real Madrid tuh sempat ngamuk juga ya Dibilang nih ada dalangnya nih Dan itu kita akan lihat besok tahun depan ya Akan dimulai gitu kan Babak 16 besar Februari dengan menggunakan sistem kandang-kandang Atau home and away Oke viewers kita terus ya Tunggu dan pantau terus Berita Liga Champion di Indoposko Oke kita masuk ke berita kedua Kasus TPPU Mantan Bupati Mojokerto KPK panggil 6 saksi Tim penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Melakukan penyedikan perkara Dugaan tindak pedana pencucian uang Atau TPPU Dengan tersangka Mantan Bupati Mojokerto Jawa Timur Mustafa Kamal Pasa Atau MKP KPK memanggil 6 saksi Untuk periksa guna melengkapi berkas perkara Tersangka MKP Oke Bu Ngadu Gimana nih tanggapnya Mengenai apa Tipikor ya Bu Haji ya Berita hukum Ini kanalnya masuk di nasional Kalau berita hukum itu pasti yang populer di Indoposko Berita-berita dari KPK Biasa setiap hari itu kan KPK Memeriksa para tersangka Saksi Dengan kasus-kasus yang ada Nah kali ini Yang jadi Banyak dibaca orang Soal Kasus dugaan tindak pedana korupsi Pencucian uang Yang dilakukan oleh Mantan Bupati Mojokerto MKP itu ya MKP lah Mustafa Kamal Pasa itu Karena dia disinyalir melakukan TPPU Atau tindak pedana pencucian uang Nah sebenarnya Ini hanya salah satu Dari para kepala daerah Maupun mantan kepala daerah Yang korupsi Yang kembali dibekuk oleh KPK Setiap saat Kita selalu disubuhin Soal kepala daerah korupsi Entah menerima suap Perizinan Terus lelang jabatan Nah kali ini TPPU Pencucian uang Macem-macem caranya lah Pokoknya intinya sama Nah itu korupsi Dan itu KPK langsung nindak Itu yang bikin Berita ini Banyak dibaca oleh Pembaca Indoposko Karena berita hukum ini Dari KPK Mudah-mudahan ada efek jeralah ya Untuk kita udah lelah juga sebenarnya Betul Berita korupsi ya Karena setiap saat Kita disubuhin Kepala daerah Mantang kepala daerah Selalu kena korupsi Tapi Rasanya kok gak Gak jadi pelajaran gitu ya Kepada yang lain-lain gitu ya Jadi PR terus nih Buat KPK gitu ya Mudah-mudahan jangan ada lelahnya ya Iya betul Oke viewers Kita masuk ke Berita populer yang ketiga Keji Pupu anak Disabilitas dicabut Bibir disurut Kemensos Kawal kasusnya Dan beri layanan Awan hitam Menyelimuti peringatan Hari Disabilitas Internasional HDI 2021 Anak penyandang Disabilitas Berinisial Umur usia 13 tahun Mendapat perlakuan Tindak manusiawi Ia diketahui Dicabuti kukunya Dan bibirnya Disunut rokok Oleh salah seorang warga Sekitar di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Beberapa waktu lalu Meski Kepadatan acara Peringatan HDI 2021 Toh kasus ini tak luput Dari perhatian Menteri Sosial Teri Risma Hari ini Oke Bu Ngadu Lagi-lagi Mengenai Berita Kekerasan Sebenarnya kita miris Membaca beritanya Kita juga tadi Pak Haji Bu Haji Semua kita lihat Berita ini Ya Miris Tapi kita harus baca Dan ini jadi Perhatian publik Ketika ada Hari Disabilitas Internasional Dimana saatnya Beberapa waktu lalu Diperingati Harusnya kan kita Memanusiakan Mereka Menyemaratakan Mereka dengan Hak-haknya yang harus Didapat dengan manusia Normal pada umumnya Tapi di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Itu terjadi Peristiwa yang Tadi Bu Haji sempat Sebutin dan lain-lain Perlakuan tidak manusiawi Terus disundut rokok Terus Cabut kukunya Itu menimpa Seorang Bocah ya Anak Umur 13 tahun Penyandang Disabilitas Nah disaat Semua Rakyat Yang sedang Melayakan Memperingati HDI Hari Disabilitas Internasional Ada kejadian Seperti itu Tapi Kita apresiasi Rupanya pemerintah Dalam hal ini Kementerian Sosial Melalui Bumentri Ibu Risma Itu Rupanya Menangkap Apa ada Peristiwa semacam itu Lalu Kemensos Selalu Memberikan Pengawalan Serta Memberikan layanan Yang terbaik Untuk satu Untuk korban Dan pengawalan Agar Pelaku Itu bisa dihukum Begitu Kemudian Si korban Dalam hal ini Bocah Berusia 13 tahun itu Dapat dipulihkan Kembali mentalnya ya Karena Mohon maaf Dia aja Sudah disabel Sudah disabilitas Penyandang Tapi dia Dia mendapat Pelakuan Seperti itu Double Dia punya mental Traumanya Makanya Kemensos Kasih perhatian Lebih Terhadap hal ini Mudah-mudahan Traumah Berhasil Dan Efek nyerah juga Pelakunya Mudah-mudahan Dikasih Hukum yang Keras Yang setimpal Kita masuk Ke berita Keempat Startup LPDB KUKM Deal Investasi 1,2 Miliar rupiah Di Indonesia Fun Festival 2021 Gelaran Indonesia Fun Festival Atau IFF 2021 Yang merupakan Pertemuan investor Lokal Dan Internasional Dengan startup Di Indonesia Berhasil Mencatatkan Deal Investasi Sebesar 1,2 Miliar Terdapat Dua startup Yang berhasil Deal Dengan investor Yakni PT Aulian Kreasi Gemilang Dari Bandar Lampung Dan PT Forindo Inti Produk Dari Bandung Oke Bu Ngadu Gimana Ini berita Ekonomi nih Pak Haji Soal startup Jadi LPDB itu kan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atau KUMKM Jadi Ini suatu ajang Yang digelar Itu Mempertemukan Antara investor Lokal Dengan internasional Dalam hal itu Itu Bicaranya Soal bisnis Jadi Apa yang bisa Kita investasikan Katakanlah Di Indonesia Begitu ya Lalu Apa yang Kita investasikan Maksud saya Bentuknya apa Nah dari gelaran itu Memang menghimpun Dana sampai miliaran Terjadi deal Antara perusahaan Startup itu Yang tadi disebutkan Dan mudah-mudahan Ini jadi satu Pintu masuk Bahwa Pandemi menurun Investasi Salah satunya Yang digelar oleh LPDBK UMKM ini Mudah-mudahan Pintu masuk Semoga Kedepan para investor Investor-investor Kembali bisa Investasi lagi Baik lokal Terutama Di Indonesia Dengan bermacam Bidang yang Mereka geluti Seperti itu Jadi ini Berita yang Ya mungkin Karena ngomongin Investasi ya Mungkin Orang yang Konsen terhadap Ekonomi Yang senang Dengan investasi Ini membaca Apalagi Startup Oke viewers Kita masuk Ke berita Yang kelima Nia Ramadhani Mengaku Pakai Sabu Lima Kali Terdakwa Penyalahgunaan Narkoba Yang juga Figur Publik Nia Ramadhani Mengaku Konsumsi Sabu Lima Kali Sehingga Menyangkal Peterangan Saksi Dari Jaksa Penuntut Umum Yang mengatakan Baru Pertama Kali Memakai Sabu Saya Sebenarnya Pengen Menanggapi Bukan Cuma Satu Kali Saya Merasa Tidak Pernah Mengatakan Seperti Itu Tutu Ramadhani Menanggapi Pertanyaan Hakim Ketua Muhammad Damis Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oke Bu Aldo Bagaimana Komentarnya Ini berita Gaya Hidup Kami Kalau di Kita Berita Gaya Hidup Terutama Subkanalnya Adalah Selebritis Artis Pasti Kalau Ngomongin Artis Banyak Yang Baca Apalagi Sosok Artis Sangat Terkenal Siapa Si Yang Enal Nia Ramadhani Pesinetron Menanggapi Anak Menantunya Konglomerat Besar Indonesia Terus Kalau Nggak Salah Dia Dengan Suaminya Dalam Hal Ini Nia Ramadhani Yang Menghadapi Persidangan Yang Menariknya Mau Dia Katakan Sekali Lima Kali Faktanya Nia Ramadhani Saat Itu Dibekuk oleh Aparat Karena Menyalah Gunakan Narkoba Jenis Sabu Jadi Itu Diakuinya Olehnya Mudah-mudahan Kalau dalam Sigi Hukum Pengakuan Terdakwa Terdakwa Barangkali Bisa Meringankan Hukuman Kita Nggak Tahu Tapi Yang Pasti Kalau Dalam Kacamata Kenapa Berita Ini Populer Itu Sosok Nia Ramadhani Penyanyi Anak Manantunya Kongomerat Belum Lagi Suaminya Publik Figur Terus Apa Berita Artis Yang Nggak Menarik Siapa Yang Mungkin Di awal Kita Nggak Pernah Menyangka Nia Ramadhani Sampai Menyalahgunakan Atau Menggunakan Sabu Kita Semua Kaget Terperangah Kita Bisa Tarik Kesimpulan Bahwa Narkoba Itu Nggak Ngelihat Kelas Nggak Ngelihat Orang Mau Di Apapun Kalau Kita Nggak Mampu Barang Itu Akan Kita Konsumsi Pastinya Dan Itu Jelas Melanggar Hukum Begitu Bagi Bagi Berarti Kita Harus Kuat-kuat Juga Bagi Betul Psikologis Ya Ini Public Figur Apa sih Yang kurang Uang Soal Populer Bahkan Ada Masyarakat Kita Yang Menggunakan Narkoba Itu Dari Yang Nggak Punya Ini Nggak Punya Kemampuan Ekonomi Yang Cukup Dia Sampai Harus Mengkonsumsinya Beli Dengan Lain Apalagi Ini Seorang Artis Yang Semuanya Mungkin Di dalam Kacamata Pak Haji Bu Haji Kita Dan Publik Apa yang Kurang dari Seorang Tapi Namanya Inilah Godaan Inilah Hidup Akhirnya Dia Terkerosok Lah Betul Mudah-mudahan Ini Lagi Proses Persidangan Masih Proses Pak Haji Bu Haji Persidangannya Belum Masih Agak Panjang Mudah-mudahan Fonis Diterima Dan Ini Adalah Pelajaran Buat Nia Ramadhani Dan Suaminya Dan Juga Buat Kita Semuanya Untuk Hal Demikian Oke Nah Itu dia Tanggapan Dari Redaktur Indoposco Yaitu Bung Aldo Dan Sekaligus Tanggapan Tadi Menutup Perjumpaan Kita Di Berita Populer Disini Minggu Ini Terima Kasih Bung Aldo Sudah Hadir Di Berita Populer Terima kasih Pak Haji Sini Berjumpaan Kita Di Berita Populer Indoposco Jangan Lupa Untuk Para Viewers Buat Terus Baca Berita Terpopuler Hanya Di Website Indoposco Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Indoposco Channel Sampai Jumpa Di Berita Populer Edisi Minggu Berikutnya Bye Viewers Sub indo by broth3rmax